Sesudah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27 Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bagi berdiri, saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini Demikian bunyi firman Tuhan Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Anyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak ruguh sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu sehingga ruguhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Demikian punya firman Tuhan Haleluya 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 Cuma disilakan duduk Sesudah bagian terakhir dari kotbah di bukit ini Kalau sudah membaca Injil Matius pasal 5 sampai dengan yang ketujuh itu adalah satu rangkaian kotbah di bukit Bagian yang terakhir sesudah adalah satu peringatan Tentang bahaya kepalsuan rohani Tentang bahaya kebohongan rohani Kepalsuan rohani Nah sesudah tidak ada orang yang suka diingatkan tentang kepalsuan rohani Tentang kebohongan rohani Tetapi sesudah ini adalah peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya Kepada saudara dan saya Karena itu sesudah kita patut juga untuk memperhatikan Bagaimana kita itu menyadari tentang bahaya kepalsuan rohani Atau sebaliknya Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati Orang Kristen yang otentik Orang Kristen yang asli Bukan orang Kristen yang palsu Dan saudara saya mengajak kita untuk membaca atau mendekati ayat ini dari satu sudut pandang Dari satu perspektif Apa sih artinya sebenarnya menjadi orang Kristen asli Atau orang Kristen otentik Saudara saya akan berikan dua cerita pendek saudara ya Dua cerita singkat Dan saya ingin mengajak saudara untuk menebak Apa sih sebenarnya kesamaan dari kedua cerita ini Dimana letak kesamaan dari dua cerita ini Cerita yang pertama saudara adalah Ini cerita yang pendek saja Dua-duanya kisah nyata saudara ya Cerita yang pertama adalah cerita yang dialami Kisah yang dialami oleh seseorang yang bernama Thomas Stewart Thomas Stewart Nah saudara siapa Thomas Stewart itu Sebenarnya Thomas Stewart adalah seorang mahasiswa Di sekolah hukum Di sebuah universitas di Kanada Nama universitasnya adalah McGill University Dia adalah seorang mahasiswa Yang belajar untuk menjadi seorang hakim Nah saudara pada satu kali Saudara-saudara ketika dia itu Sedang memasak Gitu ya Dia itu Salah satu dari pisaunya itu Gak sengaja melukai matanya Gitu Jadi matanya itu terluka Karena pisau yang dia pakai itu Cepat-cepat dibawa lari ke rumah sakit Pada waktu sampai di rumah sakit Ternyata gak bisa tertolong Jadi satu mata dia itu Buta Satu mata dia itu Buta Nah saudara Kemudian dicarikan dokter yang lain Untuk bisa mengobati matanya yang buta tersebut Lalu dokter tersebut mengatakan Wah satu-satunya cara adalah Kalau dioperasi Gitu ya Dioperasi supaya Matanya itu bisa tertolong Nah saudara di dalam cerita itu Dia menceritakan bahwa pada waktu dioperasi Ternyata dokter yang mengoperasi itu Dia salah mengoperasi mata yang baik Jadi bukan mata yang terluka Tetapi mata yang baik itu yang justru dioperasi Sehingga selesai dari operasi itu Saudara akhirnya Dia buta dua-duanya Sama sekali gak bisa melihat Karena dokter salah operasi Nah saudara tapi Dia seorang mahasiswa Yang pandai gitu ya Dia tidak mau berhenti dari kuliahnya Dia tetap melanjutkan kuliahnya Sampai akhirnya dia itu selesai Dia menjadi seorang hakim pertama Yang putar Saudara dia lulus itu Dia juara di kelasnya Nomor satu di kelasnya Kenapa dia itu bisa menjadi juara di kelasnya Nah saudara dia bisa tetap lulus Dia selesai Dia bahkan menjadi juara di kelasnya Karena adiknya Karena adiknya yang bernama William Stewart William Stewart ini Saudara-saudara dia menolong Kakaknya Selama kuliah itu Dia bacakan bukunya Dia bantu buat tugasnya Selama empat tahun Sampai akhirnya kakaknya itu bisa selesai kuliah Selesai kuliah kakaknya itu Juara nomor satu Walaupun padahal buta Adiknya William Stewart Kakaknya Thomas Stewart Adiknya William Stewart Itu juara dua di kelasnya Menjadi mahasiswa yang terbaik Dua-duanya di kelasnya Saudara itu adalah Kisah nyata yang pertama Sebenarnya Yang dialami oleh Thomas Stewart Cerita yang kedua Saudara-saudara Itu adalah Cerita dari seseorang Yang bernama Mungkin saudara juga tahu cerita ini Seseorang yang bernama Robertson McHulkin Robertson McHulkin Siapa itu saudara Robertson McHulkin Robertson McHulkin Adalah presiden Dari Columbia Theological Seminary Columbia Theological Seminary Di New York Dia adalah presiden Yang saudara-saudara Di dalam puncak karirnya Dia itu Sebagai seorang Pimpinan Dari sebuah seminari Dia memutuskan Untuk mengundurkan diri Dia memutuskan Untuk resign Kenapa saudara Alasannya adalah Karena Dia mau Menjaga Istrinya Istrinya itu Saudara-saudara Pada waktu Robertson itu Menjadi presiden Dari Columbia Seminary Istrinya Didiagnosa Alzheimer Jadi lupa ingatan Nah setelah Robertson itu Dia mengundurkan diri Dari jabatannya Dia tinggalkan jabatannya Untuk apa? Untuk menemani Istrinya Untuk menemani Istrinya Dia mengatakan Dia mau Menjaga istrinya Jadi akhirnya Dia tinggalkan Pekerjaannya Dia seorang presiden Pimpinan Dari sebuah seminari Karena dia Melihat istrinya itu Bisa lebih Tertolong Bisa tersenyum Bisa lebih bahagia Pada waktu Dia tahu Suaminya itu Ada di rumah Bersama-sama Dengan dia Sesudah itu adalah Dua cerita Yang saya bilang Saya akan ceritakan Buat saudara Cerita pendek Dimana kesamaan Ya Apa kesamaan Dari Dua cerita Tersebut Apa kesamaan Dari dua kisah Saya yakin Sebenarnya setuju Bahwa Kedua cerita ini Dua kisah nyata ini Sama-sama Mengekspresikan Cinta Yang tulus Betul William Stewart Terhadap kakaknya Thomas Stewart Dan Robert Sir McHulkin Terhadap Istrinya Sama-sama Mengekspresikan Cinta yang Tulus Cinta yang Murni Cinta yang Sejati Dan saudara Kalau saya Tanya lagi Apa yang membuat Cerita tersebut Apa yang membuat Kisah tersebut Sama-sama Indah Sama-sama Misa yang Indah Jawabannya Adalah juga Sama Karena cinta Yang tulus Tulus Dari ya Cinta yang Sejati Cinta yang Tulus Membuat Perbuatan Seseorang itu Menjadi Tulus Dan Murni Cinta yang Sejati Membuat Seseorang itu Perbuatannya Tidak ada Kepalsuan Di dalamnya Tidak ada Kebohongan Di dalamnya Nah Saudara mungkin Saudara bisa Menebak Sampai disini Apa hubungan Antara Dua kisah tersebut Dengan Ayat yang kita Baca Ayat yang kita Baca Mengingatkan Tentang Bahaya Kebohongan Bahaya Kepalsuan Tuhan Tuhan Yesus Mengatakan Pada Hari itu Setiap Kali Tuhan Yesus Mengatakan Pada Hari itu Saudara Tahu Artinya Pada Hari Penghakiman Pada Hari Dimana Tuhan Menyatakan Isi Hati Kita Akan Terlihat Tuhan Yesus Mengatakan Akan Terlihat Bahwa Ada Banyak Orang Itu Yang Sebenarnya Isi Hatinya Tidak Tulus Tidak Betul Betul Untuk Tuhan Saudara Tapi Kita Tahu Bahwa Sebaliknya Kita Tahu Bahwa Tuhan Juga Mau Mengingatkan Bagaimana Supaya Kita Bisa Tulus Kalau Di dalam Hati Kita Itu Betul Betul Ada Cinta Yang Murni Tanpa Cinta Semua Perbuatan Kita Menjadi Sesuatu Yang Palsu Satu Kebohongan Tanpa Cinta Ada Seorang Anak Muda Itu Yang Satu Kali Dia Tulis Surat Kepada Pacarnya Dia Dia bilang Begini Kepada Kekasihnya Dia bilang Begini Kalau Dunia Ini Panas Seperti Padang Burun Sahara Dia mengatakan Aku akan Menggendong Kamu Supaya Kakimu Itu Tidak Kepanasan Wah Hebat Sedara ya Lalu Dia mengatakan Begini Kalau Kamu Tinggal Di Seberang Laut Atlantik Aku Akan Berenang Hanya Demi Melihat Senyum Luar Biasa Lalu Dia mengatakan Kalau Kamu Tinggal Di Gunung Yang Penuh Dengan Naga Aku Akan Naik Gunung Itu Aku Akan Mengalahkan Semua Naga Itu Aku Sungguh Mencintaimu Dia mengatakan Itu Kemudian Dia tambahin Suratnya PS NB Dia PS Selamat Untuk Undian Yang Kamu Baru Saja Menangkan Dia bilang Begitu Sama Pacar Sudah Tau Maksudnya Kenapa Dia Menyatakan Cintanya Karena Pacarnya Baru Menang Undian Jadi Dia Menyatakan Cintanya Langsung Kita Tau Bahwa Semua Yang Dia Katakan Itu Satu Kebohongan Pada Waktu Sesuatu Yang Sesuatu Yang Begitu Hebat Tetapi Di Dalamnya Tidak Ada Cinta Itu Menjadi Satu Kepalsuan Satu Kebohongan Sudah Perhatikan Peringatan Tuhan Yesus Di Ayat Yang Tadi Kita Baca Tuhan Yesus Mengatakan Kamu Memanggil Aku Tuhan Hebat Itu Sesuatu Yang Baik Bahkan Bukan Cuma Tuhan Satu Kali Tetapi Diulang Dua Kali Ada Yang Ikut Bible Study Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Kebiasaan Orang Yahudi Kalau Menekankan Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Baik Itu Selalu Diulang Ini Bukan Cuma Orang Yang Memanggil Tuhan Satu Kali Saja Tuhan Tuhan Dua Kali Untuk Menunjukkan Apa Menunjukkan Orang Ini Punya Iman Yang Benar Punya Iman Yang Benar Kepada Tuhan Jadi Orang Ini Punya Iman Yang Hebat Lalu Bukan Cuma Itu Dikatakan Bahkan Kamu Mengadakan Mujizat Demi Namaku Sebelumnya Tuhan Yesus Mengatakan Kamu Berlubuat Demi Namaku Tapi Tuhan Yesus Mengingatkan Kamu Melakukan Itu Semua Tanpa Cinta Kepada Bapak Karena Kamu Tidak Mengenal Kehendak Bapak Yang Di Surga Pada Waktu Tuhan Yesus Tuhan Mencintai Kita Tuhan Mencintai Kita Karena Tuhan Itu Mau Kita Tuhan Tuhan Tidak Peduli Dengan Perbuatan Kita Tuhan Tidak Terlalu Peduli Dengan Sikap Kita Pada Waktu Tuhan Mencintai Kita Tuhan Itu Mau Kita Sebenarnya Bukan Perbuatan Itu Tidak Penting Tidak Penting Tapi Tuhan Itu Pada Waktu Mencintai Kita Pada Waktu Mengasihi Kita Dia Itu Mau Kita Itu Sebabnya Pada Waktu Tuhan Itu Menghendaki Kita Berbuat Sesuatu Bagi Dia Tuhan Juga Mau Di dalam Hati Kita Itu Cuma Ada Satu Yaitu Kita Mau Tuhan Waktu Tuhan Mencintai Kita Tuhan Itu Mau Kita Tuhan Tuhan Tidak Melihat Perbuatan Kita Tuhan 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 Melihat Kehebatan Kita Sama Seperti Saudara Mencintai Anak Perbuatan Anak Itu Tidak Terlalu Penting Saya Punya Seorang Anak Yang Sekarang Usia 7 Tahun Tapi Pada Waktu Dia Usia 3 4 Tahun Dia Suka Buat Lukisan Lukisannya Saya Kumpulkan Tau Kenapa Saya Koleksi Kadang-kadang Saya Pajang Di tempat Belajar saya Kenapa saya bangga terhadap Lukisan dia Padahal lukisan itu kalau saudara jual di ebay Juga mungkin gak ada harganya 5 cent pun gak mungkin gak ada yang akan beli Mungkin 5 cent ada Tapi saudara kenapa saya bangga Terhadap perbuatannya Karena saya cinta dia Karena saya mencintai dia lebih dulu Perbuatan dia itu nomor 2 Itu Tuhan Terhadap kita Itu sebabnya pada waktu Tuhan Mau kita mencintai dia Kita juga mencintai dia Karena satu Karena satu alasan Satu motivasi Karena cinta Itu aja Tuhan gak peduli kita panggil dia itu Tuhan Panggil dia Tuhan juga harus benar Saudara memang Tapi itu tidak menjamin bahwa Pada waktu kita memanggil Tuhan Tuhan Itu sesuatu yang tulus Itu sesuatu yang benar Kalau tidak ada cinta di dalamnya Sebenarnya di sebuah gereja itu Ada sebuah pemberkatan Pernikahan Dan hari itu pemberkatan Pernikahan itu Sedikit berbeda Dari pemberkatan yang lainnya Kenapa Karena kedua calon pengantin ini Dua-duanya Usianya sudah lebih dari 50 tahun Jadi sudah Berumur mereka Dan bukan cuma itu Saudara-saudara Si mempelai wanita Si mempelai wanita itu Dia punya Dia sudah punya seorang anak Dari pernikahan sebelumnya Sudah punya seorang anak Usia 20 tahun Dia usia 20 tahun Yang cacat secara mental Cacat secara mental Jadi Anaknya itu usianya 20 tahun Tetapi perilakunya Sikapnya itu Masih seperti Anak usia 5 atau 6 tahun Padahal anaknya itu Sudah Usianya 20 tahun Tapi masih seperti Anak-anak Nah sudah pada waktu Sebelum Pemberkatan Pernikahan tersebut Ada sesuatu yang Berbeda Karena si mempelai wanita Itu Minta waktu Diberi kesempatan Untuk bertanya kepada suaminya Di depan jemaat Di depan jemaat Di depan umum Lalu si mempelai wanita ini Berkata begini Saya mau bertanya kepada kamu Mempelai pria Do you really love me? Kamu betul-betul mencintai aku Kalau kamu betul-betul mencintai aku Aku mau kamu bilang itu Di depan semua jemaat ini Dia mengatakan Aku ini udah tua loh Lihat kulitku Kulitku ini sudah keriput Do you really love me? Are you sure? That you want to marry me? Kamu yakin Kamu itu akan menikahi aku? Lalu saudara Sang suami itu Dia mengatakan Dengan Dengan jujur Di depan jemaat Gitu ya Bahwa Yes I really love you I really love you I really want you Nah saudara Bukan cuma itu saja Saudara Ada sesuatu yang aneh Yang lain yang terjadi Yang tidak biasa Di dalam pemberkatan nikah tersebut Pada waktu sesudah Akhirnya diberkati Dia sudah Cincin sudah diberikan Kepada si istrinya Kepada mempelai wanita Si mempelai pria itu Dia mengeluarkan cincin yang lain Dia mengeluarkan cincin yang kedua Lalu saudara Lalu saudara cincin ini Diberikan kepada siapa saudara? Diberikan kepada anaknya Anaknya yang perempuan Yang usia 20 tahun itu Yang seperti kanak-kanakan itu Diberikan Lalu si mempelai pria itu Mengatakan Kenapa dia berikan cincin itu? Dia mau menunjukkan Gitu ya Bahwa Bukan cuma dia itu Menerima mamanya Sebagai istrinya Dia mau menunjukkan Bahwa dia itu juga menerima Anaknya Sebagai anak Jadi cincin itu Diberikan sebagai lambang Bahwa dia juga menerima Si anak ini Sebagai anaknya Anak yang cacat Saudara si anak itu Pada waktu terima itu Dia bingung saudara Dia gak ngerti Apa maksudnya? Lalu dijelaskan Gitu ya Dijelaskan Pada waktu dijelaskan Maksudnya apa? Saudara apa yang terjadi? Anak itu lompat saudara Lompat ke girangan Dia naik ke atas Ke depan Mimbar Begitu Dia peluk papahnya Yang baru itu Sambil dia itu Berteriak Dia mengatakan I love you I love you daddy I love you Dia mengatakan begitu Kepada ayahnya Yang baru Wah saudara-saudara Kalau saudara ada disana Saudara menyaksikan Sendiri peristiwa ini Saudara akan terharu Saudara akan merasa Tersentuh Saudara pada waktu Kita mendengar cerita Seperti itu Saudara-saudara Bukankah itu Juga adalah Kurang lebih Cinta Yesus Kepada kita Saudara-saudara Betul gak Cinta Yesus itu Kalau kita mau meringkas Seluruh cerita Alkitab Barangkali adalah seperti itu Kita ini orang yang berdosa Kita ini penuh dengan ringkos Kita ini penuh dengan kotoran Tapi Tuhan Yesus Tetap menerima kita Kita ini juga seperti Anak yang cacat Tapi Tuhan Yesus itu Menerima kita Itu sebabnya Saudara-saudara Pertanyaan Yesus Bagi setiap kita adalah Pada waktu kita Berbuat sesuatu Bagi Tuhan Apakah kita melakukan itu Karena kita Benar-benar Mau Tuhan Atau mau yang lainnya Saudara-saudara Pada waktu Tuhan itu Mencintai kita Dia itu Mau Kita He really Really want us He doesn't care Who we are Dia gak peduli Apa yang kita lakukan Itu sebabnya Tuhan cuma minta Satu hal Pada waktu kita Melakukan sesuatu Bagi Tuhan Apakah kita juga Hatinya Di dalam hati kita Cuma satu Yaitu cinta Kepada Tuhan Jadi itu sebabnya Saudara-saudara Pertanyaan buat kita Pada pagi hari ini Adalah Kapan kita itu Benar-benar Mengingini dia Kapan kita itu Tidak jatuh Kepada Kepalsuan Rohani Kapan kita tidak jatuh Pada Kepohongan Rohani Saudara-saudara Dari ayat yang kita baca Saudara-saudara Paling tidak ada Tiga hal Yang kita bisa pelajari Saudara Kapan kita itu Bisa menjadi Seorang Kristen Yang sejati Orang Kristen Yang otentik Yang pertama Saudara-saudara Dari peringatan Tuhan ini Kalau kita itu Bukan cuma Mau Menikmati Kuasa Dan berkat-berkat Tuhan Kalau kita itu Bukan cuma Mau menikmati Kuasa Dan berkat-berkat Tuhan Tapi kita Tidak mau Tuhan Kalau kita mau Cuma menikmati Berkat dan kuasa Tuhan Kita akan Cenderung jatuh Di dalam Kepalsuan Rohani Saudara-saudara Tuhan itu Baik Tuhan itu Berkatnya Melimpah Kita itu bisa Menikmati Berkat Tuhan Tanpa Tuhan Kita bisa Menikmati Berkat Tuhan Tuhan itu Memberikan berkatnya Kepada Siapapun Kalau saudara Membaca Peringatan Tuhan Dia mengatakan Begini Ada orang itu Yang bisa Mengusir setan Di dalam Nama Tuhan Itu Pernyataan Kuasa Tuhan Saudara Bukan orang Percaya pun Saudara Bukan orang Kristen pun Tuhan bisa Beri kuasa itu Kepada orang Yang bukan Percaya Saudara Bisa Bahkan Bahkan Disini Tuhan Memberikan Contoh ekstrim Bahkan Orang yang Tidak Percaya pun Kalau dia Mau berbuat Ujijat Tuhan Mengatakan Juga Bisa Saudara Kebaikan Tuhan itu Berlimpah Kebaikan Tuhan itu Sesuatu Yang Sangat Besar Tuhan Nyatakan Kepada Kita Tapi Tuhan Ingatkan Kita Kalau Kita Cuma Mau Berkuasa Tuhan Kita Cuma Mau Berkat Tuhan Tanpa Tuhan Kita Itu Menjadi Seperti Pencuri Pencurinya Berkat Tuhan Orang Yang Tidak Percayaku Juga Bisa Memelakukan Muji Jajah Tapi Kalau Kita Lakukan Itu Dalam Hidup Kita Menjadi Seperti Pencurinya Berkat Tuhan Ada Satu Cerita Ada Seorang Pencuri Satu Kali Masuk Ke Rumah Seorang Misionaris Lalu Disitu Ada Ini Di Afrika Seorang Misionaris Di Afrika Dia Ambil TV Dia Curi Si Misionaris Itu Lagi Di kamar Mandi Jadi Dia Tidak Tau Waktu TV Dia Ambil Tapi Pada Waktu Misionaris Itu Keluar Dia Lihat TV Nggak Ada Dan Dia Lihat Jendelanya Terbuka Dan Dia Lihat Ada Orang Itu Lari Nah Sebenarnya Dikejarlah Orang Ini Pencurinya Itu Dikejar Oleh Misionaris Pada Waktu Dikejar Karena Pencurinya Bawa TV Sudah Berat Misionaris Itu Akhirnya Menangkap Pencuri Pada Waktu Tentangkap Apa Apa Misionaris Itu Dila Kamu Mengatakan Gini Kamu Mencuri TV Kamu Butuh TV Ya Di rumah Kamu Lupa Kamu Belum Ambil DVD Player Ada Video Player Ambil Sekalian Kamu Juga Lupa Kabelnya Gak Diambil Saya Juga Bawain Kabel Untuk Kamu Kamu Butuh Itu Silahkan Pulang Bawa Itu Ke Keluarga Kamu Sesudah Itu Sepertinya Cerita Yang Aneh Tapi Sesudah Tuhan Itu Di dalam Hidup Kita Seringkali Seperti Itu Tuhan Itu Memberi Berkat Yang Berlimpah Pada Kita Tuhan Memberi Kita Kehidupan Tuhan Memberi Kita Berkat Berkat Rohani Cuma Seringkali Kita Lupa Tuhannya Kita Ingat Berkat Kita Tidak Ingat Tuhannya Itu Sebabnya Tuhan Mengatakan Ada Orang Di Akhir Zaman Ada Orang Itu Akan Tersingkap Dia Bisa Benubuat Demi Nama Yesus Baikan Dia Bisa Berbuat Mujizat Demi Nama Yesus Tapi Tuhan Yesus Mengatakan Aku Gak Kenal Kamu Kamu Penjahat Kamu Penjahat Kamu Pencuri Kapan Kita Bisa Jatuh Kepada Dosa Seperti Itu Yaitu Kalau Kita Cuma Terima Berkat Tuhan Kuasa Tuhan Tapi Kita Tidak Peduli Sama Tuhan Kita Menjadi Orang Kristen Yang Mencuri Berkat Tuhan Bukan Orang Kristen Yang Otentik Tapi Kalau Kita Ingat Tuhannya Mungkin Kita Tidak Jatuh Pada Dosa Itu Sebabnya Yang Kedua Tuhan Mengingatkan Kita Kapan Kita Bisa Menghindari Dosa Ini Kalau Kita Itu Bukan Cuma Tahu Tuhan Kita Bukan Cuma Know Of God Cuma Tahu Tuhan Tapi Kita Juga Mau Kenal Kehendaknya Kita Mau Kenal Hatinya Tuhan Kita Mau Kenal Pribadinya Tuhan Lihat Ayat Ini Diulang Paling Tidak Dua Kali Di Dalam Cerita Ini Bukan Setiap Orang Yang Berseru Tuhan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Tapi Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapak Lalu Ayat 24 Diulangi Sekali Lagi Tuhan Mengatakan Orang Yang Bijaksana Orang Yang Mendengarkan Firman Tuhan Dan Melakukannya Itu Seperti Orang Membangun Rumah Di Atas Batu Melakukan Kehendak Bapak Melakukan Apa Yang Yesus Katakan Diulang Dua Kali Artinya Apa Kalau kita Ada Orang Kristen Yang Sejati Orang Kristen Yang Authentic Kita Bukan Cuma Mau Tahu Tuhan Kita Bukan Cuma We Know Of God Oh I Know God Saya Tahu Tuhan Tuhan Itu Maha Baik Tuhan Itu Maha Puasa Tuhan Itu Maha Adil Tuhan Itu Penuh Kasih That's Good Kita Tahu Tentang Tuhan That's Good Kita Tahu Tentang Yesus Dia Lahir Di Bethlehem Dia Besar Di Nasaret Dia Pernah Tinggal Di Mesir Dia Melayani Selama Tiga Tahun Dia Mati Dia Bangkit Dia Naik Ke Surga Kita Hafal Itu Semua Kita Tahu Cerita Tentang Natal That's Good That's Awesome Tapi Sesudah Kalau kita Cuma Tahu Tapi Kita Tidak Mau Kenal Kehendak Hatinya Pribadinya Maka Kita Tidak Sungguh Kenal Tuhan Sudah Saya Pernah Melayani Di Jayapura Di Papua Di West Papua Di Irian Selama Satu tahun Praktek Satu tahun Disana Saya Tinggal Di Sebuah Rumah Katakanlah Sebut Saja Yang Yang Punya Rumah Itu Namanya Pak I Bapak I Itu Inisial Dia Satu Kali Sudah Pada Waktu Bangun Tidur Itu Ada Keributan Di Rumah Ada Keramaian Nah Apa yang terjadi Sesudah Rupanya Ada Seorang Pencuri Itu Yang Masuk Ke dalam Rumah Lalu Ketangkap Lalu Ketangkap Dan Akan Dibawa Ke Polisi Tapi Pada Waktu Ditangkap Dan Akan Dibawa Ke Polisi Si Pencuri Itu Bilang Begini Loh Sebentar Kalian Semua Itu Salah Mengerti Kalian Semua Itu Salah Paham Saya Bukan Pencuri Saya Ambil Barang Barang Ini Dia Mengatakan Begitu Karena Saya Disuruh Sama Pak I Sepak I Yang Punya Rumah Tersebut Karena Saya Disuruh Sama Si Bapak Jadi Saya Bukan Pencuri Saya Cuma Disuruh Saya Cuma Bawa Barang Ini Aja Tapi Setelah Maling Itu Tetap Ditangkep Tetap Dibawa Ke Polisi Kenapa Karena Yang Nangkep Dia Itu Adalah Si Jadi Yang Nangkep Si Maling Itu Adalah Si Pak Itu Sendiri Jadi Sudah Dia Mengatakan Saya Disuruh Pak Dia Ngomong Sama Si Bapak Itu Jadi Dengan Kata Lain Dia Tahu Namanya Orang Yang Punya Rumah Itu Dia Tahu Namanya Orang Yang Punya Rumah Itu Tapi Dia Tahu Kalau Ternyata Si Bapak Yang Nangkep Dia Itu Ya Si Bapak Itu Yang Punya Rumah Itu Sudah Berapa Banyak Orang Kristen Orang Percaya Juga Seperti Itu Kita Tahu Tuhan Saya Tahu Tuhan Saya Tahu Si Dia Lahir Di Bethlehem Dia Anaknya Maria Dan Yusuf Tapi Kita Tahu Ketika Tahu Tahu Apakah Kita Betul Kenal Kehendaknya Isi Hatinya Apa Yang Menjadi Kepribadian Tuhan Sudah Ada Orang Yang Pernah Berkata Kepada Saya Begini Dia Sudah Lama Tahu Tiba Tiba Dia Aktif Gereja Melayani Di Gereja Bahkan Lalu Saya Tanya Dia Kenapa Kenapa Dulunya Tidak Aktif Lalu Sekarang Tiba Tiba Menjadi Aktif Di Gereja Lalu Dia Mengatakan Saya Ya Saya Akhirnya Baru Sadar Saya Mau Ke Gereja Saya Mau Baca Alkitab Karena Supaya Saya Selamat Saya Mau Hidup Kekal Supaya Saya Tidak Jatuh Di dalam Hukuman Kekal Supaya Tidak Masuk Neraka Sudara Benar Alasan Seperti Itu Baik Juga Alasan Seperti Itu Karena Saya Mau Selamat Saya Mencari Keselamatan Karena Itu Saya Pertiga Gereja Saya Tidak Mau Jatuh Di Dalam Hukuman Dosa Di Neraka Tapi Jawaban Seperti Itu Baik Dan Benar Tapi Tidak Benar 100% Mestinya Pada Waktu Kenapa Saya Baca Alkitab Kenapa Saya Baca Firman Tuhan Kenapa Saya Mau Ke Gereja Kenapa Saya Melayani Tuhan Kenapa Saya Aktif Bagi Tuhan Jawaban Yang Tuhan Mau Sesudah Saya Percaya Berdasarkan Ayat Ini Cuma Satu Yang Tuhan Cari Karena Kita Mau Tuhan Karena Kita Mau Mencintai Tuhan Karena Saya Mau Kenal Isi Hatinya Kepribadian Kehendak Itu Yang Saya Mau Cari Kita Percaya Tuhan Karena Alasan Yang Lainnya Tuhan 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 Mau Lihat Cuma Satu Hati Kita Untuk Tuhan Atau Tidak Itu Sebabnya Yang Kedua Bagaimana Kita Menghindari Dosa Ini Kalau Kita Itu Bukan Cuma Tahu Tuhan Tapi Kita Mau Betul Kenal Kehendak Hatinya Dan Kepribadian Yang Yang Ketiga Berdasarkan Peringatan Ini Kapan Kapan Kita Menjadi Kristen Yang Otentik Tidak Jatuh Di Dalam Kepalsuan Yang Ketiga Kalau Kita Bukan Hanya Mementingkan Perbuatan Di Luar Tetapi Kita Memeriksa Hati Kita Sesudah Cerita Yang Terakhir Di Dalam Matius Pasal 7 Kot Baha di Bukit Ini Tentang Dua Macam Bangunan Dua Bangunan Yang Dibangun Oleh Orang Sama Sama Persis Bangunannya Sama Sama Persis Dilihat Dari Luar Keliatannya Persis Tapi Tuhan Mengatakan Ada Satu Yang Berbeda Yang Semua Orang Lain Gak Bisa Lihat Tetapi Tuhan Tahu Yaitu Fondasinya Yang Berbeda Bangunannya Bisa Sama Persis Perbuatan Orang Di Luar Bisa Sama Persis Dia Bisa Aktif Di Gereja Dia Bisa Melayani Dia Bisa Membaca Alkitab Bahkan Tuhan Yisus Mengatakan Dia Bisa Benubuah Demi Nama Yisus Dia Bisa Melakukan Nujizat Demi Nama Yisus Tapi Ada Sesuatu Yang Berbeda Apa Yang Berbeda Hatinya Fondasinya Yang Berbeda Isi Hatinya Yang Berbeda Ada Dua Orang Sahabat Yang Satu Kali Mereka Bercakap Berbincang Dua Sahabat Pria Percakapannya Tidak Seperti Apa Yang Saya Sampaikan Kepada Sudara Tapi Kira Kurang Lebih Isinya Garis Besarnya Itu Seperti Ini Percakapannya Salah Satu Dari Temannya Itu Dalam Percakapan Itu Mengeluh Tentang Istrinya Kepada Temannya Dia Mengeluh Tentang Istrinya Si Pria Itu Kira Kira Kurang Lebih Kalau Saya Ganti Kalimatnya Itu Berkata Begini Saya Heran Dia Mengeluh Tentang Istrinya Saya Heran Setiap Kali Saya Pulang Dari Luar Kota Saya Selalu Bawain Istri Saya Tas Yang Mahal Perhiasan Yang Indah Dan Sebagainya Selalu Bawa Sesuatu Buat Istrinya Tapi Kenapa Dia Itu Tidak Pernah Bangga Tidak Pernah Dipakai Itu Tas Tidak Pernah Dipakai Itu Perhiasan Lalu Dia Ngomong Sama Temannya Kamu Kan Juga Sering Keluar Kota Kalau Kamu Pulang Sering Gak Kamu Belikan Buat Istri Kamu Itu Tas Perhiasan Dan Sebagainya Lalu Temannya Mengatakan Iya Dan Makanya Saya Sering Lihat Istri Kamu Itu Sering Pakai Tas Yang Baru Perhiasan Yang Bagus Jadi Dia Bangga Terhadap Apa Yang Kamu Belikan Kenapa Istri Saya Tidak Bisa Begitu Lalu Temannya Menjawab Dia Mengatakan Kamu Tahu Bedanya Kamu Dengan Aku Kita Sama Belikan Tas Yang Mahal Kita Sama Sama Belikan Perhiasan Buat Istri Kita Kamu Tahu Bedanya Antara Kamu Dengan Aku Aku Belikan Tas Belikan Perhiasan Buat Istri Karena Aku Cinta Dia Aku Betul Cinta Dia Kamu Belikan Barang Barang Itu Tas Dan Sebagainya Karena Kamu Menutupi Affair Kamu Kamu Menutupi Perselingkuhan Kamu Karena Setiap Kali Kamu Berdikeluar Kota Kamu Sebenarnya Main Dengan Perempuan Lain Dan Istrimu Itu Tahu Itu Sebabnya Walaupun Kamu Belikan Tas Yang Mahal Perhiasan Yang Indah Dia Tidak Mau Pakai Itu Dia Tidak Bangga Karena Dia Tahu Isi Hati Kamu Seperti Apa Sesudah Kurang lebih Percakapannya Seperti itu Sesudah Kita Bisa Membuat Bangunan Rohani Dalam Hidup Ini Perbuatan Perbuatan Yang Baik Yang Sama Persis Dengan Orang Yang Sungguh Sungguh Dengan Tulus Melayani Tuhan Tapi Cuma Kita Dan Tuhan Yang Tahu Isi Hati Kita Apakah Kita Lakukan Itu Semua Karena Betul Betul Kita Mencintai Tuhan Atau Tidak Kurang lebih Satu Minggu Yang Lalu Saya Mengikuti Konferensi Hamba Tuhan Di Point Loma Di San Diego Disitu Ada Seorang Hamba Tuhan Yang Bernama Francis Chan Dia Memberikan Kesaksian Bagaimana Dia Itu Menjadi Seorang Kristen Pada Waktu Usia 19 Tahun Waktu Dia Masih Di High School Dia Menjadi Kristen Pendeta Francis Chan Dia Menjadi Kristen Sejak Dia Menjadi Kristen Dia Mengatakan Dia Dia Buat Tuhan Dia Pengen Supaya Semua Temannya Itu Kenal Yang Namanya Yesus Tapi Akhirnya Selesai High School Dia Pisah Dengan Semua Teman Jadi Apa Yang Dia Lakukan Tapi Dia Masih Menggebu Dia Punya Semangat Yang Besar Supaya Semua Temannya Itu Kenal Yesus Lalu Dia Ambil Itu Yearbook Dia Lihat Yearbook Dia Teleponin Satu-satu Temannya Teleponin Satu-satu Temannya Untuk Dia Memberitakan Injil Kepada Teman Teman Lewat Telepon Itu Dia Lakukan Selama Beberapa Tahun Setiap Kali Dia Pergi Kemana Mana Yang Dia Selalu Pikirkan Adalah Bagaimana Saya Itu Bisa Memberitakan Nama Kristus Memberitakan Nama Kristus Kepada Orang Sampai Akhirnya Wada Waktu Dia Sudah Kuliah Dia Selesai Kuliah Dia Menjadi Pendeta Dia Masuk Ke Seminari Dia Menjadi Hambat Tuhan Lalu Dia Mengatakan Pada Waktu Akhirnya Dia Melayani Di Gereja Sebagai Seorang Pendeta Tiba-tiba Dia Merasa Semua Yang Dulu Itu Semangat Dia Yang Menggebu Itu Hilang Karena Dia Mengatakan Sekarang Dia Lakukan Itu Semua Karena Kewajiban Dia Berdiri Di Depan Mimbar Dia Mengatakan Karena Dia Harus Berdiri Di Depan Mimbar Dia Sampaikan Firman Tuhan Karena Dia Merasa Dia Harus Itu Tugasnya Dia Dia Pergi Melunjungi Orang Di Rumah Sakit Karena Dia Harus Pergi Itu Job Deskripsinya Dia Lalu Dia Merasa Kok Tiba-tiba Jadi Berubah Dulu Dia Lakukan Ini Semua Karena Orang Tidak Suruh Dia Dia Lakukan Sekarang Dia Lakukan Ini Semua Karena Dia Merasa Ini Cuma Kewajib Bantok Akhirnya Apa Yang Dia Lakukan Dia Mengundurkan Diri Sebagai Seorang Pendeta Dia Mengundurkan Diri Dari Gereja Apa Yang Dia Lakukan Dia Kerja Di Restoran Dia Kerja Di Restoran Restoran Meksiko Dan Setelah Disitu Sebenar Waktu Dia Menemukan Menemukan Semangat Dia Yang Mula Mula Satu Tahun Dia Kerja Di Restoran Itu Dan Dia Merasa Tuhan Itu Kembali Membangkitkan Satu Kegairahan Satu Keinginan Untuk Dia Memberitakan Injil Kepada Orang Lain Bukan Karena Disuruh Bukan Karena Kewajiban Tetapi Karena Cintanya Dia Sama Tuhan Karena Dia Merasa Ini Adalah Satu Berita Yang Penting Yang Dia Harus Sampaikan Kepada Orang Lain Bukan Karena Kewajiban Satu Tahun Sudah Dia Lakukan Sampai Baru Akhirnya Kemudian Dia Kembali Ke Gereja Melayani Sebagai Seorang Pendeta Sampai Sekarang Sesudah Pertanyaan Buat Setiap Kita Pagi Hari Ini Adalah Tuhan Apakah Tuhan Apakah Kita Betul Betul Mau Tuhan Dan Hanya Tuhan Bukan Karena Alasan Yang Lain Bukan Karena Kita Cuma Mau Berkat Kuasanya Tapi Karena Kita Mau Betul Benar Tuhan Tuhan Mau Kenal Kita Tuhan Mau Menyelamatkan Kita Tuhan mau mencintai kita apa adanya Apakah kita mau betul-betul cinta Tuhan Apa adanya Bukan karena alasan-alasan yang lain Sobillah firman Tuhan ini Boleh menjadi berkat buat setiap kita Amin Mari kita masuk di dalam doa Bapak di surga sekali lagi Kami datang ke hadapan Tuhan Kami mau bersyukur ya Tuhan Untuk firmanmu Yang boleh mengingatkan kami Yang juga boleh menegur kami Untuk melihat Untuk supaya kami melihat ke dalam Kedalam isi hati kami yang terdalam Apakah betul ya Tuhan Kami betul-betul mencintai Tuhan tolong kami Supaya kami tidak hanya Menikmati berkatmu Kuasamu Kebaikanmu Tapi kami betul-betul Mau engkau sendiri ya Tuhan Sama seperti engkau Mau kami Sama seperti engkau itu Mau mencintai kami apa adanya Tuhan tolong kami Supaya kami boleh terus mengingat Akan firmanmu Dan kami terus Memeriksa hati kami Supaya kami boleh memberikan hati yang tulus Hanya bagimu saja Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin